Kemana arah bola, disitu kami selalu ada. Dan kali ini saya berada di kota Solo. Tempatnya juga sangat fenomenal dalam sejarah sepak bola di kota Solo dan juga sejarah sepak bola di kawasan Indonesia. Saya berada di lapangan Kadipolo. Di sini, di lapangan ini, lahir banyak nama-nama besar dalam Belantika Sepak Bola Indonesia. Ada nama Ricky Yaakob, ada Sudirman, ada Nasrul Koto, ada Eduardus Homber dan banyak nama-nama lain yang benar-benar mengisi squad tim nasional Indonesia. Di sini, di Kadipolo, ini adalah markas satu tim besar dengan nama besar, Arseto Solo. Klub ini adalah klub milik anak mantan Presiden Indonesia pada saat itu, Soeharto, dengan pemiliknya adalah Sigit Harjo Yudanto, dengan Direktur Pengelola adalah Ismet Tahir. Arseto, kita kenal adalah jawara di era kompetisi Galatama, kompetisi semi profesional di Indonesia. Arseto Solo juga adalah jawara di kawasan Asia Tenggara dan dua kali lolos ke perempuan final zona kejuaraan antar klub Asia, yang sekarang namanya adalah Liga Champion Asia. Yang bikin medis adalah Arseto kini tinggal nama. 20 tahun mereka beredar di Indonesia ketika tim ini dibidani pada tahun 1978, lalu pindah ke sini, ke Kadipolo tahun 1983, lalu kemudian mereka menjadi raja di Indonesia, menjadi penguasa di Asia Tenggara, dan juga berkibar di kawasan Asia. Tetapi 1998, di era awal reformasi, klub ini Arseto Solo juga kerap dijuluki sebagai Celeste atau Langit Biru, karena itu mirip dengan kostum utama dari skuad Arseto Solo, tim ini kemudian dibubarkan. Ini adalah sesuatu yang miris, bikin saya sedih, karena apa? Sejarah besar yang diukir oleh Arseto Solo, lenyap tanpa bekas. Yang juga menjadi bikin saya terharu adalah, tidak hanya lapangan, teman-teman nanti bisa lihat bagaimana lapangnya tidak terawat, bahkan kalau hujan itu air tergenang di mana-mana, untuk tidak mau disebut banjir, kita juga melihat sebentar lagi bagaimana bekas mes pemain, di mana di situ ada Riki Yaakob, ada Nasrul Koto, ada Saifuddin, mes pemain itu, wah, bikin saya menangis melihatnya. ada juga bekas kantor Arseto, saya lihat, di mana banyak foto terpampang, terpampang, tapi sudah lusuh, tidak terawat. teman-teman juga bisa lihat nanti bagaimana suasana kamar urut pemain, yang juga tidak terawat. Sedih. Inilah potret bagaimana sebuah tim besar, dengan nama besar, yang dimiliki oleh orang terbaik di Indonesia, putra presiden RI, tapi kemudian mereka, Arseto Solo, bubar. Sebentar lagi, saya akan ajak, kalian semuanya, jalan-jalan, di Kadipolo ini, di mes Arseto pada saat itu, bersama seorang, legenda dari Arseto Solo, yang tinggal di Solo, namanya Nasrul Koto. Yuk, kita simak. Dan sekarang, saya sudah bersama, legenda Arseto Solo, Nasrul Koto, flank kiri, tapi juga bisa berperan sebagai striker, dia adalah, top scorer Arseto Solo, dengan 16 gol, pada era 1987-1988. Uwak, selamat sore. Sore, Bung Adi men. Ini saya sedih, bekas kamar Uwak nih, benar-benar sudah tidak berbentuk, sudah lusuh. Bagaimana perasaan Uwak saat ini? Ya, kalau perasaan kita, ya termasuk menyedihkan ya. Karena bagaimanapun, tadi Polo ini, punya banyak kenangan juga, waktu kita masih main dulu, banyak suka dukanya juga. Nah, kemudian banyak juga di sini, setelahnya itu, kalau dari segi, kalau di dalam bidang kepelatihan, khususnya bola ini, lahir pemain nasional. Betul, betul. Jadi, kalau, asetonya dari tahun 1998, itu vakum, tapi pembinaan tidak pernah mati di asetonya. Oh, Nah, sampai detik mati. Kruh boleh habis. Pembinaan terurus. Oke. Dan kita juga, memberikan, ya, masukan, atau kontribusi terhadap, mulai dari bidang kepelatihan, dan anak-anaknya juga. Oke. Bahkan ada beberapa pemain-pemain, yang sekarang beredar di Liga 1, ada dari sini. Masuk seperti Niko Persija, dari sini. Oke. Iya, iya. Jadi, harapan kita, ya, dengan adanya, mulai dari yang namanya perhatian, apakah itu dari media, apakah itu dari masyarakat Solo, iya. Dan jujur, kalau dari masyarakat Solo sendiri, mengharapkan, aset itu bangkit kembali, gitu. Iya, ribu. Ya, jadi mereka, apa namanya, ingin, mengulang masa lalu, aset itu, Yang sangat dicintai oleh masyarakat Solo ini, gitu. Iya, boleh jadi, itu harapan. Tapi harapan ini juga, seperti sulit untuk diwujudkan. Iya. Karena kita tahu, banyak klub-klub baru di kawasan Solo, sudah berkibar, dan kita juga tahu bagaimana, masih, gitu, pemilik aset itu juga sudah mulai, lupa dengan klub ini, tapi paling tidak, sebagai klub yang berharap besar di Indonesia, gua melihatnya bagaimana? Punya kesan yang mendalam apa, tentang tim ini, AC atau Solo? Kalau dengan perkembangan sekarang memang cukup positifnya. Tapi ada satu kelebihan kita dulu ya, di era Galatama, kemudian berkesinambungan, gitu. Oke. Jadi kalau dulu kita klub profesional itu, itu di kontra itu minimal dua tahun. Oke. Jadi tidak ada yang namanya itu klub begitu, selesai kompetisi, bubar. Oke. Jadi kita itu begitu, selesai kompetisi, itu terus latihan lagi, gitu. Makanya kalau klub-klub dulu itu agak lebih kompak dia, gitu. Oke. Secara tim, gitu. Iya, 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 iya. Ya kalau untuk perkembangan sekarang ini, ya termasuk ya menjanjikan juga ya, prospek untuk ke depan, ya. Iya, iya. Mulai dari yang namanya itu, dari segi fasilitas, ya, lapangan, nah kemudian mes, itu lebih baik daripada kita dulu, gitu. Oke, oke, oke. Nah, gua melihat bahwa Arseto sudah selesai, sudah berakhir pada tahun 1998, tetapi nafas silaturahmi tetap terjaga. Betar. Karena kita tahu memang kehidupan pemain bola beredarnya juga di situ-situ aja terus, gitu. Oke, tapi sekarang saat gua masih tetap beredar di Kadipolo sebagai tim kepelatihan untuk SSB-nya, bagaimana pasan gua melihat situasi Kadipolo saat ini? Melihat mesnya, melihat kantornya, saya aja sedih melihatnya. Iya. Gua melihatnya bagaimana? Ya, kalau, karena saya sering atau atau apa namanya, menghadapi situasi seperti ini. Tapi kadang-kadang kalau duduk sendiri melihat, itu akan timbul, gitu. Nangis. Ya, apalagi ya prihatilah, sedih juga ada juga. Iya, iya. Kadang-kadang kita kumpul juga di sini, ke mana teman-teman yang berdemisi Solo, gitu. Kita punya juga groom, gitu. Tapi jelas dengan kondisi seperti ini, kalau Bang Ardimen aja orang luar bisa merasa sedih, gimana saya lagi, gitu. Iya, 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 iya. Jadi ini, kalau kita lihat ya, bagaimana suasana Kadipolo, mes pemain di depan saya ini, itu sudah benar-benar hancur. Tidak ada pengundinya. Kita juga melihat gerbang masuk tadi, di depannya, sampai ke dalam, itu suasananya sudah kayak hutan. Beda dengan kalau kita bandingkan 20-30 tahun yang lalu. Ini tempat ini mewah sekali. Dulu ketika saya masih aktif sebagai jurnalis sepak bola, masuk ke Kadipolo, itu bangganya bukan main. Memang sekarang situasi sudah berubah, dan saya melihat memang, terutama Uwak Nasul Koto ini, benar-benar menjaga kehidupannya lepas dari segala kesedihan. Suasana miris, tetapi ini fakta, ini yang harus dihadapi. Sementara Sariniwa, banyak pemain-pemain besar di AC itu, itu ada yang sudah berpulang, tidak ada sebutlah. Ricky Yaakob. Ricky Yaakob. Satu bitang terang, yang begitu fenomenal di herannya, sudah berpulang. Itu juga bagi dari kesedihan yang lain. Tentang ini apa? perasaan Uwak. Ya, kalau dunia sepak bola itu sebenarnya sempit. Jadi, walaupun kita berjauhan, itu apalagi dengan ada media sekarang, masuk, HP gitu ya, kemudian grup gitu. Jadi, secara langsung itu, kita dekat gitu. jadi apa pun perkembangan teman-teman di luar itu, kita tahu dan monitor gitu. Jadi, termasuk mulai dari yang namanya sakit, kemudian ada yang berpulang, ya kita termasuk merasa kehilangan gitu, apalagi kejadian seperti, Ricky. Ricky kemarin. Jadi, jadi perbedaan kita dulu dan sekarang itu, dengan kita itu di klub ya, atau rata klub liga dulu, atau golak sama. Itu kebersamaannya yang paling tinggi. Oke. Jadi, begitu habis kontrak, kita gak bubar gitu, terus jadi. Jadi, udah seperti keluarga kita. Dan itu, sampai sekarang juga terjaga. Iya. Lewat silaturahmi. Silaturahmi. Sering bikin reuni gak? Kemarin kita, dua, tiga tahun yang lalu, kita reuni. Akbar gitu. segala pemain, semua level. Iya, semua level. Jadi, acara ini digagas oleh, atau didukung oleh Pak Ismet Tahir sendiri. Iya. Mulai dari yang senior, jamannya, Pak, apa, Mas Surito. Iya. Nah, kemudian juga, Amrita. Jadi, yang paling tua pun diundang, pada saat itu. Sampai yang generasi yang paling bawah. Iya. Nah, kemudian di grup, kita juga, sering share juga, mengharapkan itu bisa, diulang lagi gitu, diadakan kembali gitu. Terakhir, tiga tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu, jadi Solo gitu. Setelah itu, sampai sekarang, belum, belum ada. Belum ada. Ada wacana, tapi belum, sampai terisasi. Oke. Termasuk keinginan, banyak orang, untuk kembali, menghidupkan, Arseto, kemungkinannya tipis. Tapi, Uwak sendiri melihat potensi untuk kembali hidup, ada nggak? Kalau potensi itu hidup, itu ada lah. Jadi, karena kita itu nggak mati, di dalam sepak bola sebenarnya nggak mati. kan itu kan, karena liganya yang stop atau yang klub, Arseto Ubar. Pembinaannya terus kita di sini. Jadi, pada masa itu, karena level kompetisi yang tertinggi, ya kita Arseto gitu. Oke. Jadi, dengan perkembangan sekarang, ya Alhamdulillah ya, dengan adanya Persis masuk ke level Super League, ya di bawah komando Mas Kesang, ini yang diidem-idemkan masyarakat seluruh gitu. Iya. Nah, harapan kita juga nanti, cintanya masyarakat terhadap Arseto, nah tinggal nanti ke Persisnya gitu. Terwakili. Terwakili juga gitu. Jadi, kalau keinginan kita untuk bangkit lagi, ya sudah ada Persis sekarang gitu. Iya, iya. Jadi, pecinta saya Pak Bala Solo ini, adalah, apa namanya, harapan untuk, apa namanya, memiliki klub di level kompetisi yang lebih tinggi. Wah, ketika bersama, bermain bersama Arseto, Wah bisa cerita nggak, apa kira-kira kenangan yang paling indah bersama Arseto? Yang sulit dilupakan. Mungkin soal gol, mungkin soal gelar-gelar, atau apapun. Paling indah. Ya, kalau pemain mula itu, yang dirasakan yang paling indah itu pada saat, kalau saya sebagai pemain, pada saat kita gol yang pertama. Nah, kemudian menang. Nah, itulah kebahagiaan seorang pemain mula gitu. Oke. Nah, kemudian, apa namanya, bisa mencapai level yang lebih lagi, seperti kita pernah masuk tim Nas. Oke. Nah, kemudian juga kenangan kita di sini, waktu Arseto juara. Jadi, kita merayakannya itu tidak eforia seperti kehidupan, apa namanya, yang glamor gitu. Iya. Jadi, kita buat pesta rakyat di situ. Nah, di situlah idenya, para pengurus pada saat itu. Jadi, kita pestanya di sini, Bang. Di Kedepolo. Nah, di sini, di Kedepolo. Kita nanggap wayang, satu malam, penuh, dan full, melibat full. Pada saat itu, kalau nggak salah, saat itu apa, wayang seleng atau oke, mantep, saya nggak tahu persis. Tapi, satu malam itu. Nah, kemudian, penjamuan makannya itu, terhadap tamu-tamu atau masyarakat setempat, itu kita, pengurus itu melibatkan semua pedagang-pedagang kecil gitu. Masuk ke dalam, dibayar, nah, di situlah dinikmati oleh masyarakat kita. Jadi, tidak mesti kembang api, segala macam. Pada saat itu, mungkin bisa aja, mau di hotel besar, mau di pesta seperti apa gitu. Nah, di situlah, saya mikir, wah, ini berarti pengurus ini, arsitu ini, harus memang, tidak lepas dari masyarakat. Terutama masyarakat bolanya. Itu yang saya tangkap. Ada berapa ribu yang terlibat? Penuh nih, memang. Penuh ya? Jadi, acaranya malam, lapangan itu penuh, nah, kemudian, wayang. Karena di Solo ini, wayang, ya salah satu hiburan yang menarik gitu, pada saat itu. Jadi, kita bisa bayangkan, pada saat itu ya, ribuan masyarakat, tumpah di sini, di Kadevolo, tetapi, sekian puluh tahun kemudian, sekian dasar warsa kemudian, tempat ini, yang menjadi berkumpulnya, masyarakat Solo, tiba-tiba berubah menjadi Sultan Melantara. Tumbuhannya seperti ini. Sedih memang, tapi, ya, kita mau bilang apa? Ya, ya. Ya, wak, ya. Ini adalah fakta. Dan ini sekaligus menjadi, boleh jadi, cerita yang, bikin kita miris, ya. Menangis, ya. Ada cerita lain, gak, wak? Yang bikin kita sedih. Ya, sedihnya itu, ya, pada saat diumumkan, bahwa kita itu, diubarkan, gitu. Itu yang. Dan itu adalah, pada tanggal 6 Mei, 1998. Ya, kompetisi keberapa. Ya. Jadi, pada saat itu, manajemen, mengumpulkan kita, dan diumumkan bahwa kita. Itu dimana? Kadevolo itu? Kadevolo, diumumkan bahwa kita, sementara dibubarkan, sampai, waktu yang. Yang bicara siapa waktu itu? Dulu, bahwa tim ini dibubarkan. Dulu manajernya itu, alam harum, Bapak, Profesor, Brojo Sujono. Oke. Semua pemain kumpul? Ya, semua pemain kumpul. Apa reaksi pemain ketika itu? Ya, pada saat itu, kita menunduk semua, gitu. Ada yang menangis juga? Ya, yang namanya kita udah sama-sama itu, ya pasti, dong. Ya, ya. Ya, kita, ya, apa namanya, terbawa ya, secara emosional. Ya, ya, ya. Wow. Dan itu, kita sudah kumpul lama semua, jadi udah dekat semua, dengan para pemain, dengan para pengurus, gitu. Suatu hal yang wajar juga, kalau yang namanya, ya, dengan satu punggungan seperti itu, kita merasa, apa namanya, shock juga, gitu. Saya susah untuk menggali, jauh lebih dalam, tapi, ini adalah cerita, ini adalah potret, dari sebuah tim sepak bola, dengan nama besar, dengan prestasi besar, tetapi, tiba-tiba, tim ini, bubar, begitu saja. Tanpa bekas, bahkan sekarang, home base mereka, markas mereka, di Kadipolo, di kecamatan Serengan, di kota Solo, hancur, hancur, sedih. Boleh jadi, sejarah, orang bilang, pasti berulang. Tetapi, untuk kasus ini, untuk kasus Arseto, sejarah mungkin, tidak akan berulang. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.